Di Lembah Gunung Mutis, di dekat Gunung Batu Bonlew dan Nainman, hiduplah suku yang memiliki tradisi berburu. Mereka bukan berburu rusa atau berburu babi hutan, mereka adalah pemburu madu lebah hutan. Pemburu madu pantang memiliki hati yang serakah. Hanya dengan tradisi hati yang suci itu, izin berburu madu di hutan mutis diberikan. Inilah rahasia Pemburu Madu Mutis. Matahari pagi menyenari desa kecil Bonlew di kaki Gunung Mutis. Bayangan panjang menandakan hari sudah pukul 5 pagi di Bonlew. Namun, matahari pagi bulan Juli belum mampu menghalau dinginnya angin timur dan udara Gunung Mutis. Penghuni desa Bonlew masih meringkuk di dekat perapian yang hangat. Desa Bonlew adalah tempat tinggal suku Olimphobia. Mereka tinggal di rumah bulat mirip jamur yang disebut Uim Bumbu. Akan tetapi, ada satu rumah bulat yang sudah sibuk berbenang sebelum matahari terbit. Itulah rumah Favalo, pemburu madu yang tangguh di Bonlew. Pagi ini, Favalo akan pergi ke hutan Gunung Mutis untuk memeriksa pohon lebah milik suku Olimphobia. Pohon lebah adalah pohon yang memiliki sarang lebah. Pohon lebah suku Olimphobia berada di wilayah hutan Mutis yang bernama Subfabinesi. Letaknya jauh dari desa Bonlew. Butuh perjalanan setengah hari naik kuda. Favalo suka naik kuda saat memeriksa pohon lebah karena Favalo adalah joki kuda yang tangguh. Si kembar Delsi-Welsi, anak Favalo juga sudah bangun. Delsi anak lelaki, Welsi anak perempuan. Delsi lahir 15 menit lebih dulu dari Welsi. Hari ini, Delsi-Welsi ulang tahun yang ke-12. Mereka menanti kejutan di hari ulang tahun mereka. Apa hadiah ulang tahun kami, Papa? Hadiah ulang tahunnya adalah, kalian boleh ikut pergi berburu madu ke Favinesi. Yeay, asik! Akhirnya kita boleh ikut berburu madu. Aku ingin melihat hutan Favinesi yang indah. Aku ingin melihat Papa memanjat pohon lebah yang tinggi. Baiklah, kalian bantu Mama menyiapkan perbekalan untuk berburu madu. Papa akan pergi ke Sub Favinesi dulu untuk memeriksa pohon lebah kita. Dan jangan lupa, gembalakan sapi dan kuda ya. Mereka sudah menunggu diajak berburu madu sejak kecil. Favalo naik kuda meninggalkan Delsi dan Welsi. Setiap tahun, di bulan Juni, kegirangan menyelimuti desa Bonlew. Bulan yang ditunggu-tunggu karena pohon kayu putih di Gunung Mutis berbunga. Lebah madu hilir mudik mengumpulkan nektar. Nektar itu disimpan di sarang lebah. Lebah kemudian mengubahnya menjadi madu. Lebah suka bersarang di dahan-dahan pohon ampupu tertentu di hutan mutis. Suku Olingphobia percaya, lebah bersarang di pohon ampupu atas undangan yang maha kuasa. Yang maha kuasa mengundang lebah jika suku Olingphobia tidak serakah dan mencintai hutan mutis. Suku Olingphobia tidak boleh sembarangan memotong sarang lebah madu. Mereka harus melakukan upacara untuk yang maha kuasa yang dipimpin Bapak Tobe. Bapak Tobe adalah pemimpin pemburu madu. Selain minta izin pada yang maha kuasa, Bapak Tobe juga bertugas menentukan hari yang tepat untuk berburu. Tidak ada yang berani melanggar perintah Bapak Tobe. Jika tidak menurut nasihat Bapak Tobe, suku Olingphobia dapat tertimpa bencana. Suku Olingphobia berkumpul untuk mendengar laporan Fafalo dan petunjuk Bapak Tobe. Delcy Welsy juga diajak Fafalo. Apakah kalian sudah melihat tetesan madu disemak-semak bawah pohon lebah toh? Sudah Bapak Tobe, banyak sekali tetesan madu disemak pohon. Hmm, berarti madu sudah siap dipanen. Besok kita berangkat berburu madu. Kita melakukan upacara naketi malam ini. Saya akan siapkan Tobi untuk persembahan panen madu kita. Upacara naketi dilakukan karena suku Olingphobia percaya hutan Gunung Mutis adalah tanah suci. Karena dianggap sebagai sumber kehidupan yang menyediakan makanan, air, obat, kayu cendana yang harum, dan madu yang manis. Oleh karena itu, pemburu madu harus berhati bersih saat berburu madu di hutan Mutis. Mereka tidak boleh berhutang kesalahan terhadap orang lain. Keesokan paginya, suku Olingphobia sibuk menyiapkan diri untuk berburu madu. Berburu madu itu lama, bisa sampai dua atau tiga minggu. Oleh karena itu, mereka membawa banyak bekal makanan. Pergi berburu madu seperti Tamashia ke hutan yang indah. Suku Olingphobia menaiki mobil bak menuju hutan Supabinesi, yang bisa ditempu selama enam jam. Mereka berhenti di padang rumput untuk makan. Di padang rumput, ibu-ibu memasak nasi dan menyiapkan daging babi asap yang lezat. Mereka bermalam di padang rumput, tidur beratap langit yang penuh bintang dan diterangi bulan anteatasi. Bulan anteatasi adalah bulan separuh. Suku Olingphobia percaya, bulan anteatasi adalah bulan yang sedang pulang ke laut. Ketika tiba di gerbang hutang Fabinesi, Bapak Tobe memerintahkan suku Olingphobia membawa daging persembahan. Bapak Tobe mengambil daging dan makanan tradisional. Mulut Bapak Tobe komat kamit menyanyikan mantra, yang hanya didengar Bapak Tobe sendiri dan yang maha kuasa. Agar diberikan izin dan keselamatan selama suku Olingphobia berburu madu. Di malam hari, Pak Valo menaiki pohon untuk memotong sarang lebah yang penuh madu. Dengan menggunakan tangga bambu setinggi 40 meter yang dibuat oleh para pemburu. Sehingga lebah tidak menyadari kehadiran pemburu madu. Dalam gelap, Delsi-Welsi melihat ayahnya dengan cemas. Ayahnya berdiri di daerah ampupu yang sangat tinggi. Mengibaskan kayu asap ke sarang lebah agar lebah pergi dari sarangnya. Lebah berdengung pergi, tetapi beberapa menyengat Pafalo. Pafalo tidak mengeluh kesakitan. Pafalo justru menyanyikan mantra untuk menenangkan lebah. Delsi-Welsi dan semua orang yang dibawa pohon ikut menyanyikan mantra agar Pafalo selamat dan lebah tidak marah. Secara bergantian, sarang lebah dipotong. Sarang lebah yang penuh madu ditaruh di ember dan diturunkan dengan tali. Perburuan madu baru berhenti ketika pajar mulai merekah. Dua minggu kemudian, perburuan madu di hutan Fabinesi selesai. Pafalo dan pemburu lainnya berhasil memanen madu banyak sekali. Berkat lebah madu di hutan Mutis, Delsi-Welsi dapat makan keladi bersiram madu. Suku olinfobia dapat menikmati kopi panas dan madu saat sore hari yang dingin. Para pemburu madu juga memperoleh uang untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Bapak Tobe menutup panen madu dengan menyanyikan mantra ucapan terima kasih. Mantra itu menunturkan harapan agar lebah datang lagi di pohon lebah milik suku olinfobia. Pohon kayu putih lebat berbunga dan lebah madu tetap bersarang di pohon-pohon ampupu milik suku olinfobia. Sepertinya, lebah dan yang maha kuasa menyukai mantra dan hati suci pemburu madu dari Bonlew selama ratusan tahun. Terima kasih telah menonton!